Tim Resmo Polda Jambi bersama tim opsional Polrestabes Pekanbaru mengamankan pelaku penculikan anak perempuan di bawah umur. Pelaku dihadang polisi di perbatasan Jambi, Palembang saat bersama korban. Tim gabungan Resmo Polda Jambi bersama tim opsional Polrestabes Pekanbaru berhasil mengamankan pelaku penculikan terhadap anak perempuan di bawah umur pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu. Pelaku Yala Asep Supriyadi, 28 tahun warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang ditangkap setelah menculik remaja perempuan berinisial AR 14 tahun asal Pekanbaru, Provinsi Riau. Kasubdit Jatandras di Treskrim Polda Jambi, Kompes Polhandres mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Polrestabes Pekanbaru, polisi mendapat informasi pelaku bersama korban sedang berada di terminal busi Mpangrimbo. Namun orang yang dicurigai tersebut sudah kabur dan terlihat sudah masuk ke dalam mobil bus pelangi tujuan Palembang. Selanjutnya, tim Resmob di Treskrim Polda Jambi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Dan mobil tersebut dihadang oleh tim gabungan dengan dibantu pos lantas batas unit 3 Jambi, Palembang. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, polisi menemukan pelaku Asep dan korban AR. Kompol Handres mengatakan, pelaku Asep melancarkan aksi penculikan dengan cara mengajak AR berkenalan di media sosial, dan melakukan penculikan saat melakukan pertemuan. Saat ini pelaku Asep telah dibawa tim opsional Polrestabes Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban AR langsung dikembalikan kepada pihak keluarga. Dimas Ancaya, Cik TV, melaporkan.